Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah Kala malaikat maut ditampar Nabi Musa alaihi salam Kisah berikut ini bersandar pada sebuah hadits yang cukup panjang Sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim yang bersambung hingga Abu Hurairah Cerita tersebut berkaitan dengan hayat Nabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam dalam wujud seorang pria Begitu sampai di hadapan sang Nabi, lelaki yang sesungguhnya adalah malaikat itu berkata tegas kepadanya Dikatakan kepada saudara Nabi Harun alaihi salam itu bahwa ajalnya kian dekat dan saat-saat kematiannya akan segera tiba Sesudah itu, sang malaikat maut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia pun mengadukan nasibnya Ya Allah, engkau telah mengutusku untuk menemui hambamu yang tidak menginginkan kematian Sekarang, mataku pecah akibat dipukulnya Allah kemudian mengembalikan bentuk dan fungsi mata tersebut hingga normal kembali Zat yang maha hidup lalu berfirman Kembalilah kamu kepada hambaku itu dan sampaikan kepadanya Apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Dengan penuh ketaatan, berangkatlah malaikat maut menunaikan tugas tersebut Ketahuilah, bahwa aku adalah malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawamu Kata malaikat itu kepada Nabi Musa Sebelum sang Nabi merespons, turunlah firman Allah kepada Rasul Bani Israel itu Apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Kemudian, malaikat pencabut nyawa menghadirkan seekor lembu Allah SWT lalu menunjukkan adanya opsi Jika engkau masih ingin terus hidup, firman Allah, maka letakkan tanganmu pada punggung sapi jantan ini Satu bulu yang tertutupi oleh telapak tanganmu, maka itu sama dengan bertambahnya usiamu di dunia sebanyak satu tahun Sebelum menyentuh punggung hewan itu, Nabi Musa termenung sesaat Kemudian, ia bertanya, lantas, apa setelah itu? Allah menjawab, tetaplah engkau akan meninggal Musa AS berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang ku pilih kematian itu dalam waktu dekat Allah berfirman, kematian Sebab, hanya Allah Zad yang maha hidup Setiap makhluk, termasuk para Nabi dan Rasul pun, pasti akan merasakan sakaratul maut Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan Quran Surah Al-Ankabut ayat 57 Sepanjang apapun hayat, toh berakhir kematian juga Maka, Nabi Musa berkata, sekarang saja meninggal dunia Namun, sebelum membiarkan malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Musa mengajukan satu permohonan kepada Allah Ia meminta kiranya diperkenankan untuk menjalani detik-detik sisa usia di dekat Tanah Suci, Baitul Magdis Allah mengabulkan permintaan Nabi-Nya itu Nabi Musa lalu ditempatkan di posisi yang begitu dekat dengan dinding Baitul Magdis kala itu Jaraknya dengan kota suci hanya sejauh lemparan batu Permintaan ini mengisyaratkan besarnya kerinduan sang Nabi pada Baitul Magdis Sesungguhnya, ia dengan izin Allah SWT telah memerintahkan Bani Israel untuk bangkit merebut kota suci tersebut dari orang-orang zalim yang sedang mendudukinya Namun, umat Nabi Musa itu tidak hanya menolak tetapi juga menyampaikan jawaban yang tidak beretika Watak mereka diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat ke-24 Mereka, Bani Israel, berkata Wahai Musa! Sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua Biarlah kami tetap menanti di sini saja Maka, tuntaslah sang malaikat mencabut nyawa Nabi Musa Jenazahnya dimakamkan di lokasi tempatnya mengembuskan nafas terakhir Dalam menutup kisah ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Seandainya aku kesana, Baitul Magdis Maka akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan di sisi bukit pasir merah Harapan Nabi Musa akan tanah suci baru terwujud pada masa muridnya yang juga seorang Nabi, Yusha bin Nun Tokoh yang dikenal sebagai Joshua dalam dunia barat memimpin pasukan Bani Israel yang teguh beriman untuk merebut Baitul Magdis dari para agresor Jihad yang dilakukan Yusha juga fenomenal Sebuah hadits Rasulullah SAW menuturkan Pada waktu sedang berperang, matahari hampir terbenam Bila sampai itu terjadi, habislah hari Jumat dan mereka pun memasuki hari baru yaitu Sabtu Padahal, orang-orang Bani Israel, sesuai syariat kala itu, tidak boleh berperang pada hari Sabtu Maka, Nabi Yusha berdoa kepada Allah agar dia menahan matahari, jangan terbenam dahulu Permohonan itu dikabulkan Allah Akhirnya, pasukan mukminin ini dapat menumpas musuh-musuh sebelum tibanya hari Sabtu Itulah tadi kisah dari Nabi Musa AS Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.